yo guys ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info dimana nanti di sini kalian bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys Oke hari ini pukul 7 lebih 45 menit tanggal 14 September 2022 guys dan keadaan market crypto hari ini merah membara guys untuk global crypto market cap turun sebanyak 7,20 persen guys ini parah dan tentu saja hampir semua kripto juga ikutan merah guys dan paling parah ini Bitcoin ya turunnya 9,82 persen pada saat video ini dibuat ya untuk time frame 24 jam diikuti dengan beberapa altcoin yang lain ya seperti etherium juga turun 7,68 persen BNB juga turun 5,21 persen SRP 7,21 persen solana ini juga lebih parah malah 11,31 persen guys hafalan juga parah 10,52 persen near protokol 12,5 persen tapi kerennya di sini justru teraklasik yang masih bertahan guys bahkan naik 16,68 persen nah kemudian pertanyaannya apa guys kenapa Bitcoin ini turunnya kok sampai 9 persen guys bahkan tadi sempat tembus ke 10 persen loh Oke kita lihat dari investing.com guys dan seperti yang kalian tahu ya bahwa semalam sekitar pukul 19.30 ya itu keluar data CPI guys nah data CPI itu apa jadi data CPI atau yang biasa disebut consumer price index untuk year on year ya kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan IHK atau indeks harga konsumen yaitu sebuah analitik untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dari perspektif konsumen guys dan ini adalah cara utama untuk mengukur perubahan tren pembelian dan juga inflasi angka yang lebih tinggi dari yang diharapkan atau forecastnya ini akan dianggap sebagai positif atau bulis untuk USD ingat untuk USD ya sementara angka yang lebih rendah dari yang diharapkan ini dapat dianggap sebagai negatif atau pesimis untuk USD nah dari data semalam itu sudah keluar sekitar 8,3 persen guys dari forecastnya yang di 8,1 persen akibatnya ini untuk sentimennya berarti ini positif guys karena lebih tinggi daripada forecast atau yang diharapkan oleh pasar kemudian apa efeknya guys jadi karena lebih tinggi jadi yang diharapkan maka indeks dolarnya pun makin tinggi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya di sini kalian bisa lihat untuk pergerakan indeks semalam ya ini naiknya cukup kenceng banget guys jadi indeks dolar semalam itu naik sekitar 2,14 persen dan tentu saja dengan kenaikan indeks dolar ini akan membuat para investor ataupun orang yang memegang aset-aset investasi seperti di kripto mungkin di saham ataupun properti ini akan lebih cenderung untuk menjual asetnya dan ditukar ke uang fiat dalam arti ini adalah dolar maka dollar ini naiknya cukup signifikan banget guys ya dan dengan demikian karena banyak yang menjual aset mereka ya khususnya untuk Bitcoin harga dari Bitcoin ini terjun bebas guys seperti yang bisa kalian lihat di sini ya jadi penurunannya itu tembus tadi 10% dan kalau kita lihat dari close candle di time frame daily ini cukup buruk ya kalau menurut saya karena ini masih ada kemungkinan untuk tekanan jualnya ini masih kuat guys kemarin sempat naik ya untuk harga dari Bitcoin ini dan tertahan di resisten 0,38 untuk Fibonacci nya kemudian karena beritanya ini dia nggak kuat nembus guys dan akhirnya turun 10% ini parah ya dan sekarang masih bertahan di area 0,63 Fibonacci meskipun sudah tertembus ya dan menurut saya ini masih bakal turun lagi guys targetnya nanti diantara harga 19.300 dan 18.670 dan kita berdoa aja guys jangan sampai ya tren penurunan ini akan berlanjut terus dan bisa menembus ke area yang di sini guys antara 18.000 sampai di area 17.600an ini guys kalau sampai tertembus guys ini parah dan bisa aja kemungkinannya ini akan turun terus sampai ke 10.000 guys jadi banyak para analis ini yang memprediksi ya kalau titik di 17.000 itu adalah titik yang rawan dan juga sampai menembus ini berbahaya banget guys untuk tren harga dari Bitcoin itu sendiri dan bisa aja secara teknikal ini akan menuju ke titik support berikutnya yang ada di harga antara puluh ribuan ini kenaikan indeks dolar ini pun tidak hanya berakibat buruk bagi Bitcoin guys seperti yang bisa kalian lihat di sini ya untuk S&P 500 pun juga mengalami penurunan yang cukup tajam kemudian dari gold future juga mengalami penurunan yang cukup dalam dan Bitcoin seperti yang kalian lihat dan otomatis ya kalau kita lihat di sini untuk pairing EURUSD untuk mata uangnya semua pairing dengan USD ini USD nya mengalami penguatan guys dan bisa kalian lihat ya untuk EURUSD ini turunnya cukup tajam banget ya karena dollarnya cukup kuat banget semalam jadi saran saya untuk sementara guys kalian sabar dulu ya apalagi nanti di tanggal 16 ya kalau nggak salah ini ada pengumuman dari monggox dan masih berhubungan juga ya dengan Bitcoin artinya untuk sentimen negatif dari Bitcoin ini masih akan berlanjut apalagi nanti kalau sudah ada pengumuman untuk FOMC nya ini kemungkinan akan membuat tekanan jual dari Bitcoin ini masih dalam lagi guys karena hasil dari CPI itu biasanya akan mempengaruhi untuk FOMC nya biasanya seperti itu jadi buat kalian yang ingin masuk di Bitcoin ini harap bersabar dulu guys kita tunggu situasinya agar lebih aman untuk market nanti baru kita cari posisi yang pas untuk bisa masuk lagi ke Bitcoin guys jadi sabar dulu ya Oke itu tadi untuk selingannya khususnya untuk keadaan market pada saat ini ya dan kita langsung saja menunjukkan informasi pertama guys ini datang dari the blog.co di sini informasikan bahwa minting NFC atau percetakan NFC di solana ini ya telah melonjak ke level tertinggi sepanjang masa guys berita ini dilansir tanggal 11 September 2022 kemarin ya dan emang sih agak telat infonya tapi enggak papa jadi aktivitas melonjak di sekitar NFC ya yang berbasis solana ini meskipun pasar secara keseluruhan ini lagi hangat ya untuk apa yang disebut dengan token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFC jadi hype dari NFC sekarang emang lagi turun guys nah disini informasikan ya ya dashboard data blog Richard ini menunjukkan bahwa jumlah nft yang diminting atau dicetak di solana atau jumlah nft baru yang dibuat di blokchainnya ya ini melonjak hingga 312.000 pada 7 September kemarin guys angka itu terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 39.000 pada 7 September kemarin seperti yang terlihat di grafik ini ya jadi kenaikannya itu signifikan banget jadi pada saat yang sama volume nft berbasis solana ini telah meningkat dengan total volume di seluruh pasar mencapai 11,5 juta USD pada 6 September kemarin sebagai level tertinggi ya sejak bulan Mei kemarin Magic Eden yang merupakan marketplace terbesar ya untuk nft di solana telah melihat bangsa pasarnya ini tumbuh dari 12% pada awal September kemarin menjadi 36,6% guys pada 7 September kemarin seperti yang bisa kalian lihat ya di sini grafik dari selana nft ya untuk marketplacenya khususnya di Magic Eden dan aktivitas yang meningkat di sekitar perdagangan nft berbasis solana ini merupakan titik terang ya di pasar nft yang lebih luas dan volume di pasar nft populer gagal pulih dari penurunan tajam awal tahun ini secara historis nft berbasis solana hanya merupakan segmen kecil dari keseluruhan ekosistem untuk koleksi dan seni digital yang tidak dipertukarkan atau nft ini guys dengan dengan prospek terbesar seperti Bore Apia Club dan juga Paji Penguins pertama kali dicetak di ethereum saya ingat suatu saat bahwa beberapa orang ini menertawakan solana nft kata Chase Barker sebagai kepala ekosistem pengembang di solana foundation lewat Twitter itu sangat benar rasanya seperti panggilan dingin ya banyak orang tidak menganggap serius ruang solana nft ini salah satu pendiri metaplex Stephen Hess mengatakan kepada the blog dalam sebuah wawancara telepon secara historis hambatan masuk yang rendah berarti bahwa koleksi berkualitas rendah dapat meniru proyek yang lebih sah dengan harga yang lebih rendah namun beberapa minggu terakhir kami telah melihat terobosan ya dalam kredibilitas tambah Hess kami mampu membuat penawaran menarik pada struktur biaya kreator di metaplex dapat mencetak 1 juta minting sekaligus untuk 50 solana tambahnya mengacu pada peluncuran program yang baru untuk kreator yang akan datang saat ini pencetakan melalui metaplex berharga 0,30 USD dan proyek dibalik koleksi nft yoods dan koleksi populer degats mengumumkan awal minggu ini untuk penggalangan dana sebesar 7 juta USD dan melihat 9,6 juta dollar dalam penjualan sekundernya pada bulan September dari koleksi yoods mintup das labs menghitung FTX jam dan solana ventures sebagai bekernya atau pendukungnya guys keberhasilan peluncuran yood menggambarkan kekokohan ekosistem nft solana menurut pendiri magic Eden zhoksun zihin saya pikir orang-orang menyadari bahwa solana cukup liquid karena pasar nft masih bertahan katanya dalam pesan kepada the blog dan itu berjalan cukup baik sehingga mendorong gelombang mini untuk pencetakan atau minting perdagangannya lagi tambah zihin informasi selanjutnya datang dari dailyhodl.com guys dan disini diinformasikan Starbucks ini memilih poligon dengan tokennya Matic ya untuk meluncurkan komunitas nft baru dan program hadiah diinformasikan 12 September kemarin jadi raksasa kopi Starbucks ini bekerja sama dengan poligon Matic ya untuk memberikan kesempatan kepada pelanggan program loyalitasnya untuk membeli dan mendapatkan perangko nft yang dapat dikoleksi guys Starbucks coffee company beralih ke poligon untuk meluncurkan perangko digital yang dapat dikoleksi sebagai bagian dari program web 3 yang disebut Starbucks Odyssey program ini akan diluncurkan akhir tahun ini guys tetapi untuk daftar tunggu atau waitlistnya untuk pelanggan ditayangkan pada 12 September kemarin Brady Brewer wakil presiden eksekutif dan kepala pemasaran Starbucks mengatakan untuk pertama kalinya kami menghubungkan anggota program loyalitas Starbucks Rewards tidak hanya dengan Starbucks tapi juga satu sama lain dan memanfaatkan teknologi web 3 akan memungkinkan anggota kami untuk mengakses pengalaman dan kepemilikan yang sebelumnya tidak mungkin Starbucks Odyssey akan melampaui manfaat dasar yang disukai oleh anggota Starbucks Rewards kami dan membuka manfaat digital fisik dan pengalaman yang merupakan keuningan Starbucks kata Brewer Sandeep Nailwal salah satu pendiri poligon mengatakan sebagai penyedia infrastruktur terkemuka yang memungkinkan orang dan teknologi untuk berkolaborasi dan bertukar nilai secara global dan bebas poligon menyediakan landasan peluncuran yang ideal untuk masuknya Starbucks ke web 3 dengan bermain game atau menyelesaikan aktivitas terkait kopi lainnya anggota program akan mendapatkan stempel nft yang memiliki nilai poin yang ditetapkan dan juga dapat dibeli guys kemitraan ini muncul karena poligon dilaporkan meningkatkan tenaga kerjanya sebesar 40% dengan memperkerjakan sekitar 200 manajer insinyur dan pengembang web 3.0 pada saat penulisan metik atau koin dari poligon ini ya diperdagangkan pada 0,91 USD dan awal pekan ini Binance sebagai pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume mengatakan bahwa nft itu mengubah cara merek besar ya melakukan program penghargaan dan menghubungkan komunitas Wah keren juga ya langkah dari Starbucks ini kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari crypto briefing.com guys berita ini rilis kemarin ya dan diinformasikan bahwa Doge Chain ini dihentikan sementara guys dan akan dipulihkan setelah bug kritis ditemukan jadi tim Doge Chain ini menyangkal ya bahwa ada dana yang hilang meskipun untuk mintingnya ini tidak beralasan nah disini diinformasikan Doge Chain ini menghentikan transaksi akhir pekan kemarin setelah pengembang mendeteksi bug kritis dalam kontrak untuk bridging proyeknya guys Doge Chain berisiko dieksploitasi akhir pekan ini guys jadi pengembang proyek menemukan bug pada 10 September kemarin dan menghentikan pembuatan blok selama beberapa jam pada 11 September tim pengembang yang mengatakan bahwa jaringan itu sekali lagi hidup dengan pemeliharaan yang berkelanjutan bug tersebut dapat memungkinkan penyerang untuk mencetak token Doge atau wrap Doge yang dibungkus secara bebas di jaringan bridge nya proyek tersebut mengatakan bahwa fakta jaringannya saat ini berjalan pada mekanisme konsensus proof of authority atau biasa disebut POA yang memungkinkan tim untuk membalikan minting dari wrap Doge yang tidak beralasan guys ia menambahkan bahwa itu akan tetap di bawah POA sampai tim sepenuhnya siap untuk transisi ke konsensus proof of stake.dotsen mencatat bahwa masalah tersebut menyangkut bug internal guys daripada eksploitasi ataupun peretasan tim menyakinkan publik bahwa tidak ada Doge atau Doge yang hilang atau dicuri guys ia menambahkan bahwa tidak ada dana internal yang hilang yang mengacu pada token dosen atau DC dan juga wrap Doge atau wi doge namun beberapa sumber berpendapat bahwa dosen ini memang merugi dan peneliti crypto independent Krams yang menyarankan bahwa para penyerang ini mengeksploitasi kerentanan untuk mencetak 9,7 juta wrap Doge senilai 600 ribu us dollar penyerang yang diduga mengonversi sebanyak 316 ribu us dollar ya menjadi aset lain dan sebagian dari dana tersebut itu mungkin telah distorkan ke Binance guys contributor Doge scan yaitu Rock Zakarias ini menanggapi Krams dan membantah pencurian tersebut dengan menyatakan bahwa project tersebut memiliki bug internal dan tidak ada peretasan dia mengatakan bahwa tidak ada dana yang hilang tidak ada yang menyebatani atau kehilangan seperti yang yang anda sarankan di sini katanya lepas dari penolakan tersebut tampaknya alamat ethereum ya yang dimulai dengan kode OX 78 F5 ini telah secara khusus dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh dosen ini guys selain itu akun resmi untuk acara dosen menyisiratkan bahwa dana dicetak tanpa surat perintah pada satu titik meskipun uang tersebut dibalik fakta-fakta tersebut tidak mengkonfirmasi ya bahwa penyerang itu berhasil melakukan pencurian namun tampaknya seseorang melakukan transaksi yang dapat menyebabkan hilangnya dana harus ditekankan ya bahwa kerentanan mempengaruhi dogekane bukan dogecoin kedua proyek tersebut tidak memiliki hubungan resmi dogechain bertujuan untuk membangun jaringan layer 2 yang memungkinkan token dogecoin yang di jembatan ini untuk digunakan pada aplikasi baru seperti pertukaran terdesentralisasi dan juga pasar nft selain itu kerentanan yang dijelaskan di atas sama sekali tidak terkait ya dengan kebocoran data yang baru-baru ini mempengaruhi token Siba Inu sebagai proyek blockchain bertema doge populer lainnya selanjutnya informasi datang dari cointelegraph.com guys dilansir pada dua jam yang lalu guys pada saat video ini dibuat ya bahwa Open Note ini telah menyiapkan infrastruktur untuk pembayaran Bitcoin di regulasi Bank of Bahrain guys jadi kerajaan di Teluk Persia ini telah mengambil langkah baru guys dalam mengubah ekonominya dari minyak dengan uji coba penyedia infrastruktur Bitcoin dan juga Lightning Network Wah keren juga ya penyedia infrastruktur Bitcoin Open Note akan menguji pemeriksaan pembayaran Bitcoin dan solusi pembayaran di sandbox untuk peraturan atau regulasi ya khususnya untuk Bank Sentral Bahrain yaitu CBB yang telah diumumkan oleh perusahaan tanggal 13 September kemarin ini adalah yang terbaru guys dari beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk bergabung dengan ekonomi kripto baik di sendiri dan sebagai anggota Dewan kerjasama untuk negara-negara Teluk Arab yaitu GCC Open Note akan menyediakan infrastruktur untuk Bitcoin pertama kali di Bahrain dan meskipun negara kepulauan Teluk telah memikat perusahaan fintech ke pantainya selama beberapa tahun terakhir karena transisi dari ekonomi berbasis minyak bumi CEO dan salah satu pendiri dari Open Note yaitu Afnan Rahman menyebut perjanjian dengan CBB dan dia berkata momen penting bagi masyarakat Bahrain timur tengah dan ekonomi Bitcoin secara keseluruhan pengembangan investasi Dewan Pengembangan Ekonomi Bahrain untuk Direktur Eksklusif Layanan Keuangan Dalal Bu Heiji mengomentari penambahan Open Note ke kotak pasir atau sandbox dari CBB ini dan dia berkata sebagai sebuah negara kami selalu menjadi yang terdepan dalam mengadopsi solusi fintech berkat fleksibilitas regulator dan pemikiran kedepan meskipun demikian Bahrain tidak mungkin mengungguli Dubai sebagai salah satu crypto forward paling maju di kawasan teluk saat ini dan CBB menyiapkan kotak pasir atau sandbox peraturan yang untuk regulasi pada tahun 2017 dan meningkatkannya pada tahun 2021 juga pada tahun 2021 Bahrain ini telah melisensikan untuk pertukaran kripto syariah lokal yang bernama koinmena tahun ini CBB itu telah melisensikan Bainan juga guys untuk beroperasi di negara tersebut dan menjadikan Bainan sebagai pertukaran kripto internasional pertama yang menerima lisensi di GCC ini itu juga berminta dengan unit kripto dari JP Morgan case Onyx untuk menciptakan solusi pembayaran lintas batas instan seperti yang dilansur di salah satu akun Twitter yang bernama game crypto folder ini ya nanti kalian bisa cek sendiri dan open out saat ini aktif di lebih dari 160 negara dan salah satunya termasuk El Salvador guys dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 ya dengan pembiayaan dari pemodal Ventura tim Draper dan Creper capitalnya jadi meskipun ada berita yang kurang mengenakan ya dengan penurunan harga dari Bitcoin saat ini tetapi ada juga ya berita-berita yang bagus seperti ini yang tentu saja ini akan memperluas adopsi dari Bitcoin guys dan saya yakin kedepannya untuk adopsinya ini akan berkembang ke berbagai bidang mungkin di finance property pariwisata dan lain-lain guys dan yang paling penting semua itu akan Bitcoin pada waktunya guys hehehe jadi gimana menurut kalian tulis di kolom komentar ya ketemu lagi untuk informasi berikutnya peace